Barusan tadi selesai wawancara di Kedutan Amerika dan saya dapat kertas putih Visa saya telah disuji Halo ketemu lagi di channel Youtube Arnie Siman Juntat Di video episode kali ini saya akan membagikan pengalaman saya saat mengurus Visa Amerika Pertama daftar dulu disini Linknya saya taruh di kolom deskripsi di bawah video ini ya Supaya kamu bisa langsung klik dari link yang saya cantumkan di kolom deskripsi Tampilannya akan seperti ini Silahkan dilengkapi dengan alamat email Nama depan Nama belakang Silahkan ketikan password Kemudian ketik lagi password yang sama Klik kotak yang di sebelahnya ya Ketikan huruf yang muncul di kotak ke dalam kolom kosong yang ada di bawahnya Kalau misalnya gak jelas hurufnya Silahkan klik aja tanda panah yang ini Untuk mengganti huruf yang ada di dalam kotak Setelah itu klik submit Nah akan muncul tampilannya seperti ini Silahkan klik new application schedule appointment Pilih non-immigrant visa Kemudian klik continue untuk melanjutkan Pilih lokasi untuk wawancara Disini ada pilihannya Jakarta atau Surabaya Silahkan pilih lokasi yang terdekat dengan tempatmu ya Disini saya pilih Jakarta Kemudian klik continue untuk melanjutkan Untuk pengajuan visa turis silahkan klik business tourism Klik continue Untuk visa class kita pilih B1, B2 Visitor for business and pleasure Kemudian klik continue Nah ini ada muncul kotak syarat dan ketentuan Silahkan di klik di bagian I accept terms and conditions Untuk bisa melanjutkan Nah muncul seperti ini Silahkan diisi dengan selengkap-lengkapnya ya Di sebelah kiri ini kita bisa lihat informasi Tanggal jadwal wawancara yang tersedia tanggal 8 November Tenang masih ada kesempatan untuk kita reschedule kok Langkah kedua isi form DS-160 Kita masuk ke link ini Kita pilih permohonan visa non-immigrant Linknya sudah saya taruh juga di kolom deskripsi yang ada di bawah video ini ya Langsung klik aja dari situ Nah tampilannya akan muncul seperti ini Silahkan klik tanda panah untuk memilih lokasi apply visa Untuk Indonesia ada dua pilihan kota Jakarta atau Surabaya Silahkan dipilih sesuai lokasi masing-masing ya Di sini saya pilih Jakarta Kemudian ketikan kode yang muncul di dalam kotak Selanjutnya klik start an application Nah akan masuk ke halaman ini Klik kotak I agree Tanda setuju Kemudian pilih security question untuk membantu kamu Kalau misalnya mau masuk ke aplikasi ini lagi Pastikan kamu mengetik jawaban yang benar Supaya nanti gak bingung Kalau mau masuk ke halaman ini lagi ya Contohnya di sini saya pilih pertanyaannya In what city or town was your first job? Kemudian saya ketik jawabannya Jakarta Setelah itu kita klik continue Untuk melanjutkan Silahkan diisi formnya dengan jawaban yang sejujur-jujurnya Dan sebenar-benarnya Semua informasi harus benar dan akurat Kalau kamu ragu mengisi sendiri form ini Kamu bisa langsung aja ke link Trilium Merry Travel Nanti kamu akan dibantu ngisi dengan biaya yang murah Linknya sudah saya cantumkan juga di kolom deskripsi Yang ada di bawah video ini Langsung klik aja Di situ ada nomor whatsappnya Silahkan klik whatsapp Oh iya jangan lupa Siapin foto ukuran 5x5 cm dengan background putih ya Karena nanti di aplikasi online ini Kamu akan diminta untuk upload foto Dan pastikan foto kamu diambil paling lama 6 bulan terakhir Oke lanjut Setelah form aplikasi selesai diisi Akan muncul lembar konfirmasi seperti ini Ada tulisannya Ini bukan visa Lembar ini harus di print Dan dibawa ke kedutaan saat jadwal wawancara Nah langkah berikutnya Pembayaran Silahkan login dulu pakai link yang di awal tadi ya Yang kita sudah daftar Nanti kita akan dapat virtual account number Dengan jumlah rupiah yang harus kita store tunai di CIMB Niaga Bukti bayarnya ini disimpan ya Karena nanti harus kita bawa ke kedutaan Selesai melakukan pembayaran Lanjut untuk booking jadwal wawancara Virtual account number yang terdiri dari 16 digit Nomor paspor dan nomor pembayaran Akan kita gunakan untuk menjadwalkan wawancara visa Nah di bagian receive number slip setoran pembayaran Ketikan 16 digit virtual account number Pemohon visa diizinkan untuk menjadwal ulang janji temu Tidak lebih dari 3 kali Karena itu pastikan kamu merencanakan jadwal wawancara sebaik mungkin Sehingga kamu tidak perlu untuk melakukan pembayaran biaya aplikasi visa baru Saya kemarin isi form DS-160 dan bayar visa Pertengahan bulan September Terus pilih jadwal wawancara dapatnya tanggal 15 November 2022 Wah jauh banget ya tanggalnya Nah akhirnya saya coba cek lagi setiap hari Nah pas cek subuh-subuh Eh puji Tuhan ada slot kosong tanggal 29 September Nah saya langsung cepat-cepat reschedule dan dapat puji Tuhan Jadi tidak sampai lama banget nunggunya ya Oke isi form DS-160nya sudah Bayar visa juga sudah Jadwal wawancara juga sudah Tinggal mempersiapkan diri untuk wawancara di tanggal yang sudah kita pilih Saya dapat jadwalnya jam 8 pagi Karena takut telat saya berangkat pagi-pagi banget Dan akhirnya nyampainya ke pagian Saya parkir mobil di stasiun kereta gambir Terus jalan kaki ke kedutaan Amerika Saya hanya bawa satu dompet kecil dan dokumen-dokumen sesuai yang diminta Dokumen-dokumen yang diminta itu Pertama paspor lama dan paspor baru Yang kedua pas foto ukuran 5x5 Satu lembar Yang ketiga bukti bayar visa Yang keempat bukti janji temu atau jadwal wawancara Yang kelima form konfirmasi DS-160 yang sudah saya cetak dalam kertas ukuran A4 Sekitar jam sengat 8 pagi saya sudah bisa masuk Oh iya jangan bawa laptop ya supaya kamu gak ribet cari tempat penitipan Karena laptop gak boleh dibawa masuk Nah sampai di pintu masuk semua dokumen dan isi tas kita akan dicek Kita diminta untuk melepaskan jam tangan Mengeluarkan handphone Jangan lupa matikan handphonenya ya Mengeluarkan juga kunci mobil Kalau ada yang bawa kunci mobil Lepas juga tali pinggang kalau ada yang pakai tali pinggang Taruh semuanya dalam wadah yang sudah disediakan oleh petugas Kemudian kita bawa semuanya ke bagian screening room Handphone, kunci mobil, earphone, USB semuanya dititip di post security Hanya dompet berisi uang dan kartu Serta dokumen permohonan visa yang bisa kita bawa ke dalam Nanti akan dikasih nomor bukti penitipan barang Dan nomor visitor untuk kita jepitkan di baju Silahkan ikutin aja petunjuk untuk masuk sampai ke ruangan loket Tempat penyerahan berkas dan wawancara Di loket pertama siapkan paspor Formulir konfirmasi Foto Bukti janji temu atau jadwal wawancara Dan bukti bayar Nah di loket ini kita akan diminta untuk scan sidik jari kanan dan kiri Kemudian akan ditanyakan beberapa hal untuk konfirmasi Seperti visa yang diajukan untuk visa apa Ini fotonya foto kapan Akan dipastikan lagi apakah foto ini belum lebih dari 6 bulan Mereka juga akan mencoba konfirmasi untuk KTP Akta lahir dan paspor Mereka akan menanyakan apakah namanya sama atau ada perbedaan Setelah itu paspor akan dikembalikan kepada kita Di sampul paspor bagian belakang akan ditempel stiker Lanjut antri untuk wawancara Meskipun petugas yang wawancaranya bukan orang Indonesia Kamu bisa tetap menjawab dengan menggunakan bahasa Indonesia Caranya jika kamu ingin menggunakan bahasa Indonesia Dari awal saat petugas menyapa Hai good morning how are you Kamu langsung jawab aja dengan bahasa Indonesia Halo selamat pagi kabar saya baik terima kasih Nah karena kamu menjawab bahasa Indonesia Mereka akan bertanya menggunakan bahasa Indonesia juga Dan sebaliknya jika kamu menjawab dengan bahasa Inggris Hai good morning I'm fine thank you Mereka akan bertanya dengan bahasa Inggris Sampai bagian keputusan visa disetujui atau tidak Saya kemarin menggunakan bahasa Indonesia Jangan lupa senyum ya jangan takut mereka ramah-ramah kok Nggak ada yang menakutkan meskipun saya sempat deg-degan juga Di sini kita akan diminta lagi untuk scan sidik jari kiri dan kanan Setelah itu akan ditanyakan beberapa pertanyaan Nah saya akan coba bagikan beberapa pertanyaan yang ditanyakan kepada saya pada saat wawancara Yang pertama ngapain ke Amerika Kemudian saya jawab liburan holiday Karena kan memang tujuan saya untuk liburan Kemudian ditanya lagi Sebelumnya apakah udah pernah ke Amerika? Karena saya belum pernah saya jawab belum Ini baru pertama kali Yang ketiga Saya ditanya lagi Udah pernah ke negara mana aja? Kemudian saya coba menjawab beberapa negara yang pernah saya kunjungi Ada Switzerland, Denmark, Italia, Hungaria, Czech Republic, Italia, Australia, Jepang, Israel, Jordan Jadi saya sebutin beberapa negara yang pernah saya kunjungi Nah waktu saya nyebutin nama negara-negara ini Dia petugasnya ini juga sambil ngecek ke aplikasi yang sudah masuk ke sistemnya mereka Terus dia cek satu persatu Kemudian petugasnya bilang Wow ternyata sudah banyak negara yang kamu kunjungi Terus dia kayak kaget juga pas lihat Wow Burma gitu Terus dia tanya Ini hobi ya? Saya jawab Ya emang impian saya dari kecil itu ingin keliling dunia Terus petugasnya senyum-senyum terus nganggup-nganggup gitu Jadi pastikan ya apa yang kita jawab itu memang apa yang kita isi saat mengisi form online Karena mereka akan mencocokkan jawaban kita dengan data yang masuk ke sistem mereka Kemudian ditanya lagi Kenapa baru sekarang ke Amerika? Terus saya jawab Sebenarnya saya sudah merencanakan ini dari dua tahun lalu Tapi berhubung karena pandemi saya gak bisa kemana-mana Dan border juga baru buka Akhirnya baru bisa mewujudkan impian saya untuk jalan-jalan ke Amerika itu sekarang Jadi alasannya karena pandemi dan petugasnya nganggup-nganggup Oh oke oh iya iya benar Pandemi ya gitu Petugasnya bilang begitu Terus petugas nanya lagi Sama siapa? Nah karena saya berdua Sama teman saya Saya bilang sama teman Terus petugasnya nanya Apakah temannya juga sedang mengajukan visa Saya bilang iya Terus saya tunjuk itu orangnya Terus petugasnya agak lihat gitu dari loket Terus dia bilang oh oke 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 Berdua sama teman gitu Terus ditanyain Siapa yang biayain? Saya jawab saya sendiri Kemudian petugas menanyakan Apa pekerjaan kamu? Saya jawab Saya agen asuransi di Sekuist Life Terus petugasnya itu langsung yang Wow oh insurance agent agen asuransi Ya 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 gitu So buat kamu yang belum punya pekerjaan Yuk kalau mau jadi agen asuransi Sekalian langsung daftar saja ke saya ya Langsung hubungin aja ke saya Jabri Jadi promosi pekerjaan nih Oke kita lanjut ya Kemudian ditanya lagi Berapa kira-kira pemasukan sebulan? Terus saya sebutin Jadi range-nya dari sekian sampai sekian Terus petugasnya nganggup-nganggup Oh oke gitu Kemudian ditanyakan lagi Adakah keluarga di Amerika? Karena saya memang tidak punya keluarga yang tinggal di Amerika Saya jawab tidak ada Oke itu kira-kira semua pertanyaan yang ditanyakan kepada saya Selama sesi wawancara Kemudian setelah itu petugas ngetik-ngetik Saya tungguin sambil berdoa Terus kemudian petugas memberikan saya Kertas berwarna putih Saya tahu hasilnya seperti ini Kertas putih itu artinya permohonan visa disetujui Dan ada penjelasan cara mengambil paspor visa Amerika Kertas warna hijau itu artinya kamu diminta datang kembali untuk memberikan informasi tambahan Kertas berwarna kuning Kertas berwarna kuning permohonan visa tidak ditolak Namun masih perlu pemeriksaan dokumen lebih lanjut Sebelum visa dikeluarkan dan waktunya tidak dapat ditentukan kapan keluarnya Kertas warna biru artinya berkas permohonan belum lengkap Harus dilengkapi dulu untuk diproses Kertas merah muda artinya belum memenuhi syarat mendapatkan visa Amerika atau ditolak Makanya pas dapat kertas putih meskipun belum baca Saya sudah langsung senang banget Karena saya sudah tahu kalau kertas putih itu artinya permohonan visa Amerika kita Telah disetujui Tips saat mau wawancara di kedutaan Amerika Datanglah 30 menit sebelum jadwal wawancara Dan jangan bawa laptop ya Karena laptop itu tidak bisa dibawa masuk Nanti kamu repot cari-cari tempat penitipan Jadi sebaiknya jangan dibawa Kemudian pakai masker Berpakaian yang sopan, rapi, yang enak dilihat Selalu tersenyum ramah Tenang dan jelas saat memberikan jawaban Baca ulang form aplikasi yang sudah kita isi online Supaya kita ingat apa aja sih yang sudah kita isi di form itu Karena mereka akan tanya sesuai dengan data yang sudah masuk ke sistem Bawalah dokumen sesuai yang diminta Kalau kamu rasa perlu bawa dokumen tambahan yang bisa menunjang permohonan visa Silahkan dibawa aja Jadi kalau misalnya petugasnya terlihat ragu Kamu bisa langsung tunjukkan dokumen tambahan yang sudah kamu bawa Dan yang terpenting berdoa lah Biar Tuhan yang tolong Karena hanya Tuhan yang tahu maksud dan tujuan kita yang sesungguhnya Oke segitu dulu untuk video kali ini Terima kasih banget sudah menonton Jika dirasa bermanfaat Silahkan klik tombol like Silahkan membagikan link youtube ini kepada siapa saja Yang mungkin sedang mencari informasi tentang pengajuan visa Amerika Terima kasih buat kamu yang sudah subscribe channel youtube Arnis Iman Juntak Buat yang belum silahkan langsung aja klik tombol subscribe Untuk mendapatkan informasi video terbaru yang saya bagikan di episode-episode berikutnya Sekali lagi terima kasih Sampai ketemu di video episode berikutnya Happy Travelling God bless you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax